Oke guys, kemarin gue baru live, masalah corona Gue bilang disitu sama orang-orang Tenang-tenang aja, santai aja Cuman harus tetep Puas pada dan jangan ularin ke orang lain Oke, disitu ada yang nanya Eric, datanya gimana? Oke, ini gue kasih datanya Oke, ada website ini ya Ini websitenya WHO ya WHO World Health Organization Disini jelas nih Kenapa gue bilang santai aja Should I worry about COVID-19 Bisa dibaca disini ya Illness due to COVID-19 infection is generally mild Jadi, intinya Ini hanya ringan Gitu ya, apalagi untuk Anak kecil dan orang Dewasa Cuman bisa ngebikin Serius, penyakit serius Dalam 1-5 orang Oke Jadi 1-5 itu istilahnya 20% lah Itu yang baru penyakit Kena penyakit serius Tuh, makanya jadi Nggak usah worry Disini juga Disini Di World Matter Disini ada ya Ini update Update terbaru 436 By country Deathnya 19.000 Recovernya 111 Jadi Bisa dilatih disini Hampir 20% juga kan Oke Disini Indonesia ada nih ya Disini Ini data-data nih Indonesia ada di Malaysia tuh 1796 Indonesia tuh Masih 790 Ini Indonesia dia Indonesia nih Jadi disini Semua dihitung Sama dia Di website ini Terus kalau kita lihat di age Oke Di age ini Kalian bisa lihat disini Pakai saya bilang tadi Dari 0-9 Tahun Sampai 10 tahun Itu nggak ada Nggak ada yang meninggal Ya Terus semua itu 0,2% 0,2% Dan meningkat 2 kali lipat Di 40-49 tahun Dan di umur 50-59 tahunnya Ini meningkat 3 kali lipat ya Dari 0,4 ke 1,3 Ini 60-70 tahun Meningkat 3 kali lipat lagi 4% Ini meningkat 8% Ini lebih parah lagi 15% Dan confirm Death rate nya langsung gede 21% Kalian bisa cek sendiri disini Oke guys Untuk lanjutnya Untuk disini Aku akan ngasih kamu video Berupa Dari dokter Muhammad Indro Cahyono Yaitu seorang virologis Indonesia Dia akan jelasin Apa itu virus corona Dan kenapa kamu nggak usah Worry Aku mau kamu perhatikan baik-baik ya Omongan dia ya Nanti aku jelasin Bagaimana karakteristik dari Virus COVID-19 ini Kita telah terhubung dengan Bapak Muhammad Indro Cahyono Salah satu virologis di Indonesia Selamat pagi Bapak Indro Selamat pagi Mbak Kalau menurut pendapat saya Sebagai seorang virologis Penyebaran virus ini Sangat cepat Dan menurut saya Apa yang terdeteksi saat ini Sebenarnya hanya Sebagian kecil saja Tapi yang harus kita ingat Adalah Virus ini Tidak Menyebabkan Kematian Atau Kesakitan Tingkat kesakitan yang parah Mungkin kita ingat Satu minggu yang lalu Ada dua Kemudian sekarang mungkin Sudah lebih dari seratus Tapi kita juga harus ingat juga Bahwa Pada saat ini Pasien nomor satu Dan dua Dan tiga Sudah bisa kembali ke rumah Dan sudah dalam kondisi Negatif Terinfeksi virus Dan dia sudah sehat Jadi Menurut kita Menurut saya Bahwa Mungkin akan lebih baik Jika kita Melihat Kenapa ada 97% Ada sebagian besar Penderita Yang sudah pernah terinfeksi Dan kemudian bisa sembuh Karena Supaya kita tidak Selalu memfokuskan diri Kepada yang Tiga persen Sementara di Tiga persen Sebagian besar adalah Termasuk dalam kelompok Beresiko tinggi Jadi Seperti yang dibilang tadi Penyebarannya cepat Cuma angka kematiannya rendah Gitu Terus kamu nanya Oke Rikologi itu Kenapa di Indonesia Angka kematiannya Kok tinggi banget Gitu Persennya tinggi Gitu Itu karena Belum semua orang dicek Saya yakin Kalau semua orang dicek Yang positif Bakalan ribuan banget Gitu Dan yang meninggal Segitu angkanya 5% Angkanya segitu Enggak Enggak setinggi yang seperti Kamu pikirkan sekarang Itu karena semua orang Belum dicek Oke Oke Jadi bisa dibilang Resiko kematiannya Disini tingkatnya Hanya 3% Dari 100 ya Pak 97% Bisa kembali ke rumah Dan beraktifitas Nah 3% ini Yang kemungkinan Apakah memang Karena ada penyakit bawaan Yang akhirnya Terpapar juga Virus tersebut Akhirnya menyebabkan Kematian pada mereka Oke Jadi Kita akan berbicara Mengenai karakteristik virus dulu Karakteristik virus Dari COVID-19 Ini adalah Dia akan sangat mudah Untuk menginfeksi Saluran pernafasan Kemudian nanti Berikatan dengan Sel-sel yang ada Di saluran pernafasan Nah Manusia yang normal Tetap akan terinfeksi Tapi Dia akan segera pulih Dalam waktu 7-14 hari Sementara Jika ada Manusia yang sudah Memiliki Kelainan Di saluran pernafasannya Misalnya Termasuk Kelompok resiko tinggi Orang yang berusia lanjut Yang memiliki Komplikasi penyakit Kedua Kemudian yang ketiga Adalah Yang memiliki Gangguan di saluran Pernafasan Sehingga Sebelum dia Ketempelan virusnya Di reseptor Itu dia sudah sakit Pada saat ketempelan Dia akan Lebih sakit lagi Sehingga Kondisinya akan Lebih parah Dibandingkan manusia Yang normal Tetapi Di dalam statistik Bahkan di dalam Kelompok resiko tinggi pun Itu yang Sembuh Bisa sekitar Delapan puluh Sekitar Sorry Tujuh puluh delapan persen Itu masih sembuh Oke jadi Dari penjelasan Yang disitu Juga dijelasin Bahwa Yang kamu lakuin adalah Yaudah Bagi yang anak muda Karena Kecil gitu Bagi anak muda Akan ngerasa Cuma demam-demam Biasa doang Atau cuman pilek doang Atau gak enak badan Yang mudah seperti itu Tapi bagi yang tua Ini fatal gitu Makanya jadi kamu Bagi kamu yang punya Orang tua di rumah Jadi kamu harus Menjaga jarak Sama orang tua kamu Jangan nularin mereka Seperti itu Gunanya Jadi Lebih kesana guys Lebih menjaga orang tua Kamu Atau orang-orang tua Yang ada di sekitar kamu Begitu guys Untuk selebihnya lagi Tonton lagi Penjelasan dari dokter Indro Cahyana ini Oke Apakah ini kemudian Berarti bahwa Kita yang sistem Imunitas tubuhnya Sedang baik Tidak akan mungkin terpapar Mungkin terpapar Tapi kemudian Sistem imunitas tubuh kita Bisa menolak virus tersebut Pak Indro Kita akan terpapar Pasti terpapar Tidak mungkin terpapar Karena virus sudah menyebar Hanya kita juga harus tahu Bagaimana sistem imun Di dalam tubuh kita bekerja Kita akan terpapar Pada saat pertama kali Kita kena virus Dan kita akan Mengalami Agak Flu Pilat Pilat Kemudian demam Dalam waktu sekitar Plus minus sekitar 7 hari 7 hari Sesudah itu Antibody di dalam tubuh kita Akan keluar untuk melawan virusnya Sehingga kita akan Sehat dalam waktu Beberapa hari 10 hari gitu 7 plus 3 Dalam waktu 3 hari Kemudian 10 hari itu Kita akan sembuh Dan jika kita kena lagi Maka kita akan kebal Karena virus Yang datang Berikutnya Seharusnya sama dengan Jika virus yang datang berikutnya Sama dengan Wabah virus yang Pertama Yang menjangkiti kita Nah oke guys Sampai sini Baru dia bilang tadi 78% adalah sembuh 78% sembuh Oke Taruh deh 80% sembuh Seperti yang tadi Di data WHO tadi ya Dari 5 orang 1 yang kena Berarti 20% Taruh deh 20% sembuh Lalu Angka kematian Dia bilang 3% Taruh deh angka kematian 5% ya Angka kematian 5% Berarti 80% Orang yang kena Itu tidak mengalami Gejala apapun Atau dia hanya mengalami Gejala kayak demam ringan Atau flu biasa Gitu ya Tapi gak parah Yang 5% parah Yang mungkin 15% Sisanya Nah itu yang Demamnya tinggi Itu yang ke dokter Gitu Terus kenapa gak harus worried Karena Gini Pemerintah itu udah Pemerintah kita udah Bener-bener Under control banget Gitu Jadi untuk yang 15% Sakitnya itu Mereka sudah siapin Wisma Atlet Atau Menara Apa tuh Menara media Untuk Pasien-pasien yang 15% Ini Jadi 80% Kan saya bilang tadi 50-80% Gak apa-apa Tidak mengalami Gejala atau Gejala ringan Bisa di rumah doang Itu bisa Gitu ya Terus yang 20% ini Nah ini yang dirumah sakitkan Gitu Dan itu udah ada rumah sakitnya Dan ada Udah ada obatnya Yaitu Obat yang diimpor Dari China Ini beritanya Saya kasih Jadi tenang Udah under control Terus ada bilang lagi Kenapa gak di lockdown Kenapa gak di lockdown Sekarang gini Bukan masalah Indonesia Bisa di lockdown Atau gak Kita bisa melakukan itu Maksudnya pemerintah Bisa ngomong ke Istilahnya ya Pemerintah bisa ngomong Ke semua ormas masyarakat Untuk bergerak Untuk nangkepin orang-orang Yang ada di jalan Itu bisa banget Dan mereka takut Sama ormas-ormas Pemerintah bisa melakukan itu Cuman tidak melakukan itu Jadi kenapa gak di lockdown Kenapa hanya ada Social distancing Jaga jarak Kenapa gak di lockdown Ini penjelasannya Lockdown Akan efektif dilakukan Jika Dengan dua syarat Yang pertama adalah Kita tahu Pusat Pusat penyebaran virus Misalnya seperti Kita belajar di Wuhan Oh kita tahu Dari daerah Wuhan Makanya yang di isolasi Di Wuhan saja Bukan di Shanghai Bukan di tempat lain Hanya di Wuhan saja Terus yang kedua Virus belum menyebar Jadi pada saat Pemerintah Cina Tahu bahwa Oh terdeteksi dengan cepat Ada di Wuhan Sumber penyakitnya Ada di Wuhan Maka dia akan melakukan Lockdown disitu Kenapa? Supaya virusnya Tidak menyebar kemana-mana Sekarang kita bandingkan Dengan kondisi kita disini Ada di Jakarta Ada di Bekasi Ada di Bandung Ada di Solo Ada di Semarang Bahkan di luar Jawa Lah apa yang mau di lockdown Orang virusnya udah nyebar kok Akan lebih bagus Kalau kita melakukan Apa Seperti yang disarankan Pemerintah sekarang Untuk menjaga Jarak Social distance Itu sebabnya Sekolah diliburkan Supaya tidak banyak Orang yang berkumpul Tempat-tempat Hiburan juga Tidak dibuka Supaya tidak banyak Orang yang berkumpul Gunanya apa? Untuk mengurangi Paparan virus Jadi Kalau yang sehat Tidak terpapar Virus dari lingkungan Sementara yang sakit Bisa di rumah saja Dan tidak Nularkan ke orang yang sehat Udah seperti itu Oke nah dari situ udah jelas ya Jadi Istilahnya Saya bilang tadi Hampir semuanya pasti kena Cuman 80% Ngerasa gak apa-apa Dan sisanya Agak sakit dikit Dan sisanya Yang 5% Ya sakitnya parah Dan itu pun Karena udah ada komplikasi Seperti yang dijelaskan Sama dokter tadi Orang yang riskan Karena itu ada 3 Yaitu Satu orang yang sudah tua Yang kedua Orang yang punya penyakit komplikasi Yang satu lagi Adalah orang yang Punya Gangguan penapasan Jadi sudah ada penyakit penapasan Kena virus corona Jadi lebih parah lagi Seperti itu Penyakit apa aja yang ada Kalau kamu lihat disini Kardiak Itu jantung Penyakit jantung ya Nomor 2 itu adalah penyakit Penapasan Terus Darah tinggi Diabetes Dan lain-lain Segala macem ya Gitu Nah itu yang penyakit yang Harus dihindari sama Orang-orang yang memberi penyakit tersebut Harus menghindari corona Maksudnya Atau kamu harus menghindari Menularkan kepada mereka Gitu Makanya jadi tenang Saya Saya gak tenang Karena Di rumah saya ada orang tua saya Yang lebih umurnya tua Maksudnya 60-70 tahun Dan saya menjaga jarak Sama beliau Maksudnya Dia nonton TV Aku di kamar Aku lebih banyak di kamar sekarang Dan kalau dia Kita nonton TV Tetap jarak 1 meter Jadi Saya pun sendiri juga Melakukan hal tersebut Untuk immunitas tubuh Immunitas tubuh itu Kamu butuh vitamin C D E Dan vitamin-vitamin Yang naikin antibody Seperti Antiradikal Menahan radikal bebas Segala macem itu Bisa kamu minum Terus yang kedua Kamu bisa Ketuk-ketuk disini Ya Pakai 4 jari Disini Ini selama 10-19-19 menit Aku rasa kamu udah nonton Video ini ya Udah sebar semua di whatsapp Terus yang ketiga Kalau batuk Kalau batuk Jangan begini ya Kalau batuk begini Berarti Kalau kamu nahan batuk begini Berarti virus kamu disini Misalnya kamu positif ya Virus kamu disini Terus kamu megang Benda Bendanya jadi Ada virusnya Oke Jadi mendingan batuk Kalau begini Mengusurnya begini kan Cuman Gini Saya agak ribet Jadi kalau saya batuknya begini Jadi Jadi saya batuk di dalam baju saya sendiri Gitu guys Kalau gue begitu Kalau lo punya cara lain Terserah Oke sebagai bonus Kenapa sih Orang-orang anxiety Ini khusus untuk orang anxiety ya Yang menderita kecemasan berlebihan Atau Bahkan orang normal Yang sekarang lagi cemas Gara-gara corona Kenapa sih mereka merasa Mereka Gue kejangan-jangan gue Jangan-jangan gue Atau gue kena corona Mati nih Mati nih Dan kadang kita ngerasa Kita sakit Soalnya begini Jika setiap hari Kamu nonton berita Sakit-sakit corona Sakit corona Sakit corona Sakit corona Lama-lama kamu sakit Kamu kan ngerasa Diri kamu sakit Ya Itu normal Misalnya Saya kasih kamu tontonan Setiap hari Film sedih Kamu kan Cepet nangis Tuh gini deh Saya kasih kamu nontonan Film horror Penampakan Roy Kiyoshi Apa tuh acara karma Acara garis tangan Misalnya Pokoknya acara-acara horror Gitu deh Kamu akan berpikir Kamu nonton itu ya Selama 3 hari 4 hari Terus pagi Siang malam Kamu akan ngerasa Wah Gue kenapa nih Jangan-jangan Gue disantet Jangan-jangan Ada yang ngerjain Gue Jangan-jangan Di belakang gue Ada mahluk nih Iya kan Jangan-jangan Ada penampakan Kamu kayak gitu guys Jadi Iya emang kayak gitu Emang manusia begitu Jika dipaparin Nama berita terus-menerus Dia akan seperti itu Gitu Jadi normal bagi kamu-kamu Yang tiap hari nonton Corona 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 Sakit 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 Dan akhirnya Kamu merasa Sakit Oke Itu Itu bahayanya Makanya saya bilang Virus Corona Sama virus media Sekarang penyebarannya Sama-sama cepat nih Gitu Jadi kamu jangan nonton dulu Banyaknya nonton yang lucu-lucu Banyaknya nyanyi Serius Nyanyi Karena Kamu gak akan bete Kalau nyanyi Satu kedua Nyanyi itu naikin Hormon endorfin Hormon serotonin Juga ikut naik Terus yang ketiga Gak ada orang bete Yang nyanyi Jadi kalau kamu bete Kamu nyanyi aja Jadi bete nya hilang Percaya ya mas saya Oke Jadi mendingan lo koroknya aja di rumah Lariin ke hobi lo Atau lo ada hobi gambar-gambar Hobi Komputer-komputer Hobi main game-main game Asal jangan Lupa tidur Oke guys Stay with me Stay on my channel Thank you udah nonton